Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Penuh loh sahabat Allah, bagaimana cara ngecek itu? Dibiarin aja sama petugas polisian Disuruh masuk aja Masya Allah, ini Selesai menjalankan ibadah sholat maurid Penuh loh sahabat, ini seperti halnya Hari libur ini sahabat Masya Allah, Masya Allah Ini jamaah yang keluar masuk, ini sudah penuh loh sahabat Kita bisa lihat bagaimana Pengecekannya Tuh, bagaimana Tanggapan dari sahabat, satu pun tidak ada Pengecekan, biasanya disini dicek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini Sahabat salam akan menjalankan ibadah sholat maurid Dan akan berbagi kepada sahabat-sahabati Situasi dan kondisi terbaru Di Masjid Al-Haram Dan yang seperti sahabat lihat Masya Allah, Tabarakullah Antusias para jamaah Yang Saat ini berada di Masjid Al-Haram Yang baik Yang mau melaksanakan sholat ataupun Umrah Subhanallah Ini benar-benar rame sekali sahabat Dan ini sudah 100% gembali normal Tuh Jemahnya kita bisa lihat disana Masya Allah, Masya Allah, Tabarakullah Padahal ini hari biasa loh sahabat Masya Allah, Masya Allah Rame nya sahabat Dan kita Bisa melihat ini Pengecekannya Ini kayaknya cuma sekedar formalitas saja ya Karena kayaknya mustahil nih Bisa dicek satu-satu dengan banyaknya jamaah seperti ini Ya Allah, Ya Rabbi Tuh sahabat Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Penuh loh sahabat Allah, Akbar Gimana cara ngeceknya tuh Dibiarin aja sama petugas kepolisian Disuruh masuk aja Tuh sahabat Gimana mau cek Ini kayaknya 95% Sudah tidak ada pengecekan nih Karena dari saking banyaknya jamaah yang masuk nih Dan kita mau masuk dulu Baru saja selesai Pengecekan sahabat Yang seperti sahabat lihat Banyak yang bertanya dari kemarin Terkait dengan Pengecekan Tasreh Di Masjidil Haram Katanya sudah Tidak ada pengecekan Tasreh lagi Ya seperti sahabat lihat Tanya Kayaknya sekedar hanya formalitas Tapi Saya lihat memang hampir 75% mereka tidak dicek Oleh petugas Masjidil Haram Ya seperti yang sahabat lihat Pokoknya barusan Bagaimana Pengecekannya Pengecekan Permit Di Masjidil Haram Ketika mau melaksanakan ibadah umrah Makanya Saya bilang Barusan hanya sekedar formalitas Sebentar Dan itu tidak Rumit seperti sebelum-sebelumnya Dan kita mau masuk dulu ya sahabat Kita mau masuk Ini dari negara-negara lain Sudah banyak banget yang berdatangan Nih saya Penuh loh sahabat Ya Allah Ya Rabbi Ini padahal di hari-hari biasa loh Penuh dengan jemaahnya Masya Allah Kita mau masuk ke pelataran Ka'bah ni Nah kita sekarang mau Melaksanakan Sholat Ma'urib ya Nah sahabat Kita baru saja selesai melaksanakan Ibadah sholat ma'urib Masya Allah Kita bisa lihat Antusias para Jemaah Umrah Yang melaksanakan sholat ma'urib Di depan Ka'bah ni Masya Allah Memang sangat padat sekali ya Dan benar-benar Seperti Hari Libur ya Biasanya Jemaah seperti ini Di waktu-waktu Seperti malam Jumaat Dan malam Sabtu Dan ternyata Di hari-hari biasa pun ini Padat banget ini jemaahnya Masya Allah Kita bisa lihat bersama ini Kita hidup Sambil Menunggu Laksanaan Sholat jelajah Barusan Sudah Berpemandang Insya Allah Sebentar lagi kita akan Menshalatkan jenazah Kita bisa lihat nih Subhanallah Subhanallah Sahabat Ya Allah Merinding Saya melihat malam hari ini Dari saking banyaknya Jemaah Dari sebelah kanan Sebelah kiri Masya Allah Masya Allah Tabar Allah Mudah-mudahan Kita doakan bersama Mudah-mudahan Sahabat dan sahabati Diberikan kesempatan oleh Allah Bisa segera sampai ke Baitullah Bisa segera menunaikan Ibadah haji Dan ibadah umrah Subhanallah Malam hari ini Benar-benar Memutih ya Masjidil Haram Khususnya para jemaah-jemaah Yang Melaksanakan umrah ini Ini sudah bersiap-siap Untuk Menshalatkan jenazah Masya Allah Tapi kebanyakan masih Duduk ya sahabat Masya Allah Ini kita posisinya Di barisan nomor 3 Nah sahabat salam Penasaran Di hari ini Karena betul-betul Rami sekali Masya Allah Dan kita Mau Solat Jenazah dulu ya sahabat Nah sahabat Kita Baru saja Selesai Melaksanakan Solat Mauryd Dan juga Solat Jenazah Dan yang seperti Sahabat lihat Situasi dan kondisi Terbaru Di Masjidil Haram Banyaknya Jemaah Yang berdatangan Benar-benar Sekarang itu sudah Full ya Masya Allah Makanya Perlu diketahui Sekali lagi Terkait dengan Pengecekan Barusan Di Luar Banyak yang bertanya Apakah sudah tidak ada Pengecekan Sebetulnya sih Saya lihat Walaupun ada pengecekan Kayaknya Hampir Berapa ya 60% Banyak Jemaah yang tidak dicek Ya pokoknya Intinya Sekedar formalitas Aja ya Karena Saya terus terang Melihat Apa Kejadian dari kemarin Bukan kejadian Keadaan Ketika Jemaah Masuk ke Masjidil Haram Memang Hampir rata-rata Ketika Melihat kondisi Sekarang Karena dari Saking banyaknya Dari pihak Kepolisian juga Banyak yang Tidak mengecek Satu persatu Dipersilahkan Aja Makanya Walaupun Sebagian ada Yang bilang Sudah tidak ada Pengecekan Tasrek Itu kayaknya Sudah wajar Dikarenakan Memang Disana Dari saking Banyaknya Jemaah Umrah Tidak mungkin Untuk Berbaris Yang seperti Dulu-dulu Karena dari Saking Dulu masih Dalam situasi Pandemi Yang sangat Mencekam Dan sekarang Hampir 95% Atau 90% Covid ini Sudah hilang Dari Arab Saudi Oleh sebab itu Hampir rata-rata Masyarakat Baik Orga lokal Ataupun Ekspatriat Hampir rata-rata Sudah Vaksin Makanya Yang paling Ditekankan Untuk para Jemaah Yang mau datang Ke Arab Saudi Memang Yang paling Ditekankan Adalah Vaksin Agar Supaya Takutnya Ada penyebaran Penyebaran Covid Yang memang Tidak diinginkan Oleh pemerintah Arab Saudi Sekali lagi Sahabat salam Tidak Entinya Selalu Mendoakan Para sahabat Dan sahabati Dimanapun Kalian berada Mudah-mudahan Sahabat yang Menyaksikan video ini Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah segera akan Angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah segera akan Lunasi hutangnya Dan bisa segera Sampai Kebajitullah Bisa segera Menunaikan Ibadah hajir Ibadah umrah Amin Ya Rabbul Alamin Kita bisa lihat Ini antusias Para jemahnya Di hari-hari biasa pun Ini benar-benar Sekarang sudah Rami banget Padat banget Sahabat Allah Ini terus terang Kalau dari kemarin-kemarin Kejadian seperti ini Terjadi di malam Jumat Dikarenakan memang Malam Jumat itu Adalah malam libur Dan sekarang Malam biasa pun Sekarang Jemaahnya juga Penuh loh sahabat Masya Allah Dan perlu diketahui Di samping kiri Ini biasanya Tempat ini Biasanya dihususkan Untuk bagian laki-laki Yang melaksanakan sholat Dan sekarang Bagian perempuan Dikarenakan Dari kemarin-kemarin Saya lihat memang Untuk bagian perempuan Dan bagian laki-laki Sudah Apa ya Tidak Tidak ada tempat Ya dari saking padatnya Jemaah Sudah penuh ya Makanya Setiap tempat Tahuwab pun Dijadikan tempat sholat Sekarang Dikarenakan dengan Saking banyaknya Jemaah Baik Jemaah umrah bagian Laki-laki Ataupun Jemaah umrah bagian Perempuan Dan bahkan Perlu diketahui oleh Para sahabat Sekarang bahkan Sudah berbaur ya Laki-laki dan perempuan Yang awalnya memang Dijaga ketat Untuk dipisah Dan sekarang sudah Bercampur Subhanallah Itu tandanya Pemerintah benar-benar Sekarang Memberikan kebebasan Sepenuhnya Kepada Jemaah umrah Yang sedang melaksanakan Sholat ataupun umrah Masya Allah Sekali lagi Sahabat salam tidak Hentinya selalu Mendoakan para sahabat Dan sahabati Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan oleh Allah Sahabat semua Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah Segerakan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah Segerakan lunasi hutangnya Dan bisa segera Sampai kebaik Allah Bisa segera Menunaikan ibadah haji Dan ibadah umrah Amin Ya Allah Kita sambil melihat Suasana terbaru nih Para Jemaah Yang sedang melaksanakan Tawab Ataupun Yang sholat Kemarin disini Itu masih Sepi ya Dan ini Kemarin masih dihususkan Untuk Bagian laki-laki Yang sholat Sunat disini Karena Disini itu adalah Tempat peimaman Dan sekarang Itu Kecampur ya Bagian laki-laki Dan perempuan Masya Allah Tabarakallah Masya Allah Inilah suasana terbaru Pelaksanaan ibadah umrah Saat ini Yang Memang sekarang Sudah dipenuhi oleh Jemaah dari penjuru dunia Yang datang Melaksanakan ibadah umrah Subhanallah Sudah sangat terlindu sekali Pastinya Bagi teman-teman yang belum datang Mudah-mudahan Secepatnya bisa Segera datang kebaik Allah Bisa segera menunaikan ibadah Haji dan ibadah umrah Amin Ya Rabbul Alamin Ini pemakai kursi roda Banyak banget juga Ya Allah Ya Rahman Sahabat Masya Allah Dari Malaysia Singapur Aduh Ini bener-bener sekarang sudah Apa ya Suasananya sudah bener-bener 100% sudah kembali normal Masya Allah Masya Allah Semakin hari ini Semakin apa ya Semakin bebas ya Perubahan-perubahannya Peraturan-peraturannya Dan Tuh Ini jemaah yang Baru saja datang nih Sahabat Masya Allah Ini kayaknya jemaah yang Baru saja Baru pertama kali Melaksanakan umrah Barusan nanya Itu Dari mana pelaksanaan Tawab katanya Ini masya Allah Subhanallah Uh Sahabat Uh Ini yang Makai gelang itu Jemaah Jemaah umrah Yang baru datang ya Kayaknya Tuh Masya Allah Masya Allah Ini sahabat salam Mau keluar ya Dikarenakan Perlu diketahui oleh para sahabat Dan sahabat Sahabat salam itu sebetulnya Sudah Melaksanakan umrah ya Sudah selesai semua Baik Tawafnya Syainya Tahalilnya Dan semuanya Sudah selesai Barusan karena Pas Mendekati sholat mawarib Berhubung mendekati sholat mawarib Sekalian Sahabat salam Sholat mawarib Di dalam Dikarenakan Apa namanya Tike permit sahabat salam Masih Masih aktif Makanya Saya tidak Menyanyikan kesempatan Karena apalagi Memang suasananya Sudah Hampir normal ya Sudah 97% Mendekati normal Terkait dengan Kebebasan para Jemaah-jemaah Yang mau masuk Melaksanakan Ibadah umrah Ini Ini jemaah dari masyarakat Assalamualaikum Insyaallah Tuh jemaahnya Yang berdatangan Tuh sahabat Allahuakbar Rami sekali Ini sahabat Ini kita bisa Lihat Ya Allah Ya Rabbi Masyaallah Ini hari normal Hari biasa Seperti hari Jumat ya Masyaallah Tabarakallah Ini Kursi rodanya Sampai habis Subhanallah Raminya Sahabat Masyaallah Masyaallah Tabarakallah Masyaallah Tabarakallah Tuh Lipnya juga Penuh loh Sahabat Allahuakbar Masyaallah Masyaallah Ini jemaah yang keluar masuk Ini sudah penuh loh Sahabat Masyaallah Haji Kita masuk Tuh yang Mau masuk Ataupun yang Mau pulang Aduh Seneng banget Alhamdulillah Kabar bahagia sekali Ini untuk Para sahabat Sahabat Di semua Wabil khusus Untuk sahabat Yang berada di Arab Saudi Yang ingin menjalankan Ibadah Umroh Insyaallah Sahabat Insyaallah Bisa Melaksanakan Ibadah Umroh Walaupun Tidak memiliki Permit Terkait dengan Kebebasan Kebebasan Yang Ada di Masjidil Haram Saat ini Dikarenakan Memang Sudah Ada kebebasan Ada kebebasan Khusus Terkait dengan Pengecekan Pengecekan Tersebut Ini kita bisa Lihat Jemaahnya Yang Mau masuk Masyaallah Rami sekali Sahabat Ini yang Mau masuk Ini Allah Masyaallah Tabarokallah Masyaallah Tabarokallah Masyaallah Karena Terus terang Sahabat salam Barusan Walaupun masuk Tidak menunjukkan Permit sama sekali Karena Bukan hanya Sahabat salam Hampir 65% Jemaah yang masuk Kedalam Itu tidak Ditunjukin Permitnya Nih Kita bisa Lihat bagaimana Pengecekannya Tuh Bagaimana Tanggapan Dari sahabat Satu pun Tidak ada Pengecekan Biasanya Di sini Dicek Dan yang Seperti sahabat Lihat Di sini Satu pun Tidak ada Pengecekan Biasanya Di sini Itu paling Ketat Pengecekan Dan Hampir 90% Di sini Tidak ada Pengecekan Apapun Kita bisa Lihat Polisinya Hanya Mengecek Bagian Tas Yang Takut Bahwa Tas besar Itu memang Tidak Diperbolehkan Dibawa ke Dalam Tuh Bagaimana Tanggapan Sahabat Seperti Ini Bagian Polisinya Tidak ada Satu pun Yang Ngecek Dan Sahabat Salam Mau keluar Dulu Ini Sahabat Jemaahnya Ini Yang Mau Masuk Yang Mau Melaksanakan Umroh Dikarenakan Ini Jalur Utama Juga Dan Ini Bagian Jemaah Yang Baru Saja Selesai Melaksanakan Umroh Sedangkan Yang Sini Yang Baru Saja Selesai Melaksanakan Sholat Dari Dalam Masih Jadilharam Jadi Ada Jalur Jalur Khusus Masya Allah Dan Saya ucapkan Terima kasih Banyak Untuk Sahabat Sahabat Semuanya Subcriber Yang Selalu Setia Mendukung Channel Sahabat Salam Masya Assalamualaikum Hai Alhamdulillah Sahabat Alhamdulillah Malam hari ini Ketemu Atas Nama Wahidah Sudah Berapa hari Disini Oh Sayang Sekali Ya Makasih Sehat Selalu Ya Terima kasih Untuk para Sahabat Sahabatku Semuanya Yang sudah Mengikuti Perjalanan Sahabat Salam Sampai Selesai Sahabat Salam Tidak Hentinya Selalu Mendoakan Para Sahabat Sahabatku Semua Dimanapun Kalian Berada Mudah-mudahan Diberikan Kesehatan Diberikan Panjang Umur Dan Yang sakit Mudah-mudahan Segerakan Angkat Penyakitnya Dan Yang punya Hutang Mudah-mudahan Allah Segerakan Lunasi Hutangnya Dan Bisa Segera Sampai Kepala Bisa Segera Menunaikan Ibadah Haji Dan Ibadah Umur Amin Ya Rabbil Alamin Ini Saja Informasi Yang dapat Saya Berikan Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmat Sub indo by broth3rmax